Disiarkan langsung dari Sunset Senet, Jakarta Kita sambut co-host datang kita yang suka banget makan pecel lele Andre Taulani Terima kasih Terima kasih Dan kita sambut host kita yang masih tetap maga Zule! Terima kasih 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 nyobain bukan suruh ngata-ngatain orang saya minta ini beberapa rasa kalau bisa ya udah semuanya ini dipasangin semua jadi biar nanti tamu-tamu saya ini tidak bosan gitu minum ini dari semua rasa ini boleh nggak saya pesan satu apa tuh rasa yang pernah ada ada nggak yang gitu nanti saya ciptakan dulu emang pernah ada rasa dulu dulu kita dulu pernah satu program lama-lama oh ya 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 oke oke selamat waruh matahari ya terima kasih ya terima kasih loh ini kerannya bisa bagus oke sampai jumpa ya ya oke kalau begitu sudah ada tukang ledeng di sini karena pada malam hari ini kita bintang tamunya selain tukang ledeng tukang pijat oh macam-macam akan ada di sini ya tapi nanti di sini aja Alhamdulillah baik-baiknya aduh cakep banget ya lumayan lah eh tapi kok kenapa kemana apanya mbak itunya anunya eh lagi saya jahit mbak lagi di jahit maaf ini ya gue kalau gitu aku masuk ke dalam ya Iya silahkan iya mas iya mari iya Halo Juppe apa kabar apa kabar sudah lama loh nggak berjumpa ya he 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 Aku disini aja Ini gue liatnya kemana sih sebetulnya Ke kamera dong Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Juve Silahkan clean, sit down Oke, oh selamat ya Akhirnya Aku diundang dan kesini Japarnya juga diundang Dia sibuk terlalu Seneng banget Ya ampun putihannya sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Waktu cocok kan dokternya Ya agak lumayan bersih Nah dulu kotoran Ini kita harus mengucapkan selamat Sekarang Juve sudah menjadi SH Wah Sarjana Hukum Luar biasa ya Gelarnya hampir sama dengan saya Gelarnya apa SH juga Oh iya Sarjana Hukum juga Shulehanet Shulehanet Waktu kemarin di Wisuda Kita pakai tonggar dong Togak Togak Gimana perasaannya Juppe setelah akhirnya meraih gelar SH ini Ya pastinya seneng banget Ini adalah cita-cita Yang aku juga Pada saat itu pengen nangis Tapi kan malu gitu Musik sedih Request ya Saya mau nangis Tapi salut sama Juppe Dengan kesibukannya itu masih Kepingin menyelesaikan kuliah Nah kalau Andre ngomong mesti koplo Oke Jadi gini mas Andre ya Kan dulu tuh aku salah satu Salah seorang Salah satu sama sembilan Iya kan Pinter loh kamu Kalau yang tujuh apa Yang tujuh Salah setuju kita nikah dong Kalau tujuh sama salah tiga Iya bener Kalau salah tiga talaktil dong Masa belum nikah udah ditalak Jadi kenapa ini memutuskan Kenapa Dulu dari SD sampe SMA itu tuh susah Susah untuk Mama itu kan kerja sendiri Jadi susah untuk bayaran Tiga cewek semua Mama tuh Bayarin sekolahnya tuh susah banget Kadang-kadang nunggak 6 bulan Dipanggil terus sama guru BP Kadang-kadang malu gitu Aduh Tapi aku Bangga ngeliat mama berjuang Ampe akhir selesai sekolah Dan akhirnya Udah gak sanggup lagi untuk kuliahin kan Dan aku coba pada saat itu Aku kuliah sekaligus kerja Untuk bisa Banggain mama Kalau aku bisa gitu loh Awalnya memang wah Susah kan ya Kerja sambil kuliah itu Itu hal yang paling susah Tapi aku usahain sebaik mungkin Mamaku bilang Yul mama sih seneng banget Kalau Yuli itu Yul itu masih Tuyul apa? Julia Namanya kan Julia Yuli Yul itu Yuli bukan Tuyul Emang dipanggil Tuyul kecil ya Kecilnya Tuyul panggilnya Terus Mama bilang Yul mama sih bangga Kalau Yuli Apa namanya Kuliah lagi Tapi emang bisa Kan Yuli kan kerja Nafkain keluarga Kenapa gak susah Gak capek nantinya Ya Betul Jadi dalam 4 tahun ini Insya Allah mah Yuli gak mau main lagi Kan Yuli gak mau main Jadi kerja Cuma kerja Sama kuliah aja Jadi tuh Kalian tuh jarang ketemu aku Dulu kan wah heboh-heboh Jalan main-main kemana-mana Kalau sekarang Kemarin itu Abis pulang kuliah Cuma kerja Pulang kuliah Kerja Cuma itu aja tugas aku gitu Jadinya Selama 4 tahun itu berjuang Perjuangannya itu Gak mudah gitu Gak mudah Sempat kemarin Ya Saya Masuk pesantren 3 bulan kan Pesantren kondok bambu Iya Saya harus ngejarin tugas-tugas Di dalam Semuanya temen-temen kuliah Bawain Eh temen-temen kuliah saya Masuk semuanya Bawain buku-buku Saya tetep kuliah di dalam Ikro Kondok bambu Hah? Ikro Oh iya Bener loh Belajar lagi Belajar agama lagi juga bener Ada juga Sekaligus itu juga Apa namanya Ngerjain tugas-tugas semua di dalam Selesai dari 3 bulan situ Keluar Tetep aku Tetep kuliah gak pernah berhenti Waktu sakit pun Di Singapura Pengobatan 2 bulan Aku tetep 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 Ken dokter bilang Waktu di kemo Kemungkinan Apa namanya Memori aku akan hilang Gitu Karena alat radiasi Kemoterapi Break it Therapy itu Akan memungkinkan Menghilangkan Memori saya Jadi Saya push diri saya tuh Untuk tetep belajar Jadi Tuhan Saya minta jangan sampai hilang Karena nanti buat ngafalin script Karena aku kerja Aku bilang Tuhan aku kerja Jangan sampai memorinya hilang Jadi tetep Sambil kemo aku tetep baca Baca terus gak mau sampai kehilangan Memori kan aku takut Sambil diradiasi Sebelum masuk alat radiasi Aku tetep baca Sambil dengerin Dengerin Ngedengerin Hukum ini Hukum adat seperti ini Karena kadang-kadang Baca kan Kadang-kadang Ketika aku baca Tugas itu Mata tuh udah buram Karena efek Radiasi dan kemo Jadi Tapi tiap hari itu Aku cuma Minta sama Allah tuh Jangan sampai memorinya hilang Pada saat itu Jadi tetep Aku belajar 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 Gak berhenti Dan pada akhirnya Aku tetep harus Tetep harus break Dan temen-temen udah Udah pada Udah ada sempet Apa namanya Udah ada yang Wah ini Juli Pek Sebentar lagi kita Mau wisuda Ayo semangat Aku senang gitu temen-temen Kampus semangatin aku Iya aku pasti bisa nih Aku pasti bisa lewatin Masa sulit ini Pasti bisa Karena disemangatin Temen-temen kuliah Pokoknya kita pasti bisa wisuda bareng Julia harus Julia harus semangat semuanya Nah pada saat itu Udah aku tetep Belajar Iya kadang-kadang Ada beberapa hal yang Aku tuh Lu skip gitu loh Astaghfirullahaladzim Yang ini aku lupa Apa ya ini ya Oh iya ini lagi Nah artinya Aku lagi diuji Untuk lebih Lebih fokus lagi kan Aku baca lagi Aku gak berhenti-berhentinya Untuk Apa namanya Belajar fokus Bahwa Dalam hidup ini Tidak ada yang tidak mungkin Kalau kita fokus Betul Kitanya semangat Semua pasti bisa kita lalui Luar biasa Emang Fokus itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali Seperti kamera Kalau fokusnya gak pas akan buram Buram Seperti hidup kita Kalau kita gak fokus Kita akan buram mau kemana Karena hidup itu adalah pilihan Mau dipilih yang mana Belajar main-main atau apa Itu Betul Oke mungkin disini dari penonton Ada yang mau tanya silahkan Dari bawang hujan atau dari Thailand Eh bawang hewan Coba sweet Sweet dulu Awas ketuker tangannya Yang bener sweetnya Naik kalam naik atas Sweet Thailand beda Oh harus disamain dong Thailand gimana Menang Menang Kalah kap naik kap Ladies first Mbak Mbak Yuli Mau nanya Pawang hewan ini Di rumah punya hewan gak? Punya Kalau punya hewan aku mau dong jadi pawangnya Oh iya bisa bisa Cuman satu ya Aku semua hewan sudah saya kalahkan Sudah bisa saya tanggulangi King Kong aja kalah sama saya Kenapa? Cuman satu yang gak bisa saya tanggulangi Apa? Ular mbak Kenapa kamu? Ular tangga mas Mainan itu namanya Mainan itu namanya Mainan itu namanya Aduh Turun Cuman ular ya Yang jangan ya mbak Tapi kalau binatang apa aja Mas Mas Sule punya anjing Pak Punya anjing Punya 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 Saya sama piaraannya beda sama yang lain Apa ya pak? Cacing Menkecoak Dintang itu Dintang itu Dintang itu Oh seperti itu ya Mungkin masnya Papeng telepong pelantak Silahkan mau nanya Saya kalah naik kap Sekolah dia sedih Sedih Dia sedih Boleh saya bertanya Dia tidak kuat menahan kalau Juppe itu menangis Tidak Gue tahu Nick Kalah naik kap Juppe Saya Boleh ngomong sama Juppe Kanap Naik Kalah naik Oke Dia salut Salut sama Mbak Juppe Salut sama Mbak Juppe atas perkembangannya Dia orang Thailand Itu beneran Thailand Iya Thailand Bahasanya bagus loh Temen saya yang jago banget itu bahasa Thailand juga ada Ruben Jawabu juga Ruben Bahasa Thailand Oh itu mah Thailandnya dipisah Dia mah Hahaha 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 Itu artinya apa? Itu dia salut sekali sama Juppe perjuangannya yang sangat luar biasa Terus dia ada pertanyaan tadi satu lagi terakhir Kenapa mengambil hukum? Iya Kenapa aku ambil hukum pada saat itu Tahun 2009 mau 2010 Saya terkena kasus hukum 351 ayat 1 Saya lagi syuting film Dan disitu Saya langsung Saya langsung pikir Saya pikir Wah Buat saya menarik ya Untuk Untuk menggali lebih dalam lagi Ketika banyak orang berpikir ini adalah musibah Tapi saya merubah Suatu perspektif orang lain Ini Juppe kamu dapat musibah? Tidak Justru di dalam musibah itu Saya cari Satu hal yang Ini pasti ada manfaat Tidak mungkin Tuhan itu memberikan Cobaan kepada umatnya Kalau gak ada manfaatnya Jadi Ketika saya mendapatkan suatu Hal seperti itu Saya pikir Saya akan ambil kuliah hukum Dan Lihat sih Seperti kalian lihat sekarang Dan bersyukur Saya bisa Sampai S1 Dan sekarang Saya mau lanjutkan kembali ke S2 Tidak Tidak Tadi yang dijelaskan sama Juppe Tidak Tapi Tidak 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 Kenapa bener lo, stroberi? Oke, stroberi Hebat kurangnya Hah? Siapa gitu ya? Oh iya, 2016 Bentar lagi 2017 loh Strategi baru ini ya Silahkan Silahkan Baru aja Januari Kalo kita menikmati hidup gak bakalan terasa Waktu tau-tau bulan puasa Tau-tau ini sahur lagi Silahkan di coba Silahkan Mas, mau nanya ledengnya itu mereknya apa sih? Mana? Itu tadi Itu? Mamat Sisir Apa mereknya? Mamat Sisir Dari Thailand Bukannya Dodo, bukan? Dodo bapak gua Tapi bagus loh rumahnya Alhamdulillah Ini ngedesain siapa? Aku pengen dong Yang ngedesain kebetulan bukan saya Oh iya Siapa yang desain? Orang lain Iya, bagus ngedesain Perempuan Perempuan Eh Apa itu? Apa itu gitu? Ada yang demo tuh kayaknya Waro? Waro.. 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 Terima kasih. Itu yang, yang itu. I love you, I want you, I want you, bersama gemiliran. Sabar, sabar. Perasaan biasa, enggak gitu-gitu amat. Kayak orang tawuran, enggak biasa. Penyemangat itu amat. Ada lagi yang nyemangatin. Enggak mau pulang, maunya digoyang. Enggak mau pulang, maunya digoyang. Enggak mau pulang, maunya digoyang. Goyang yuk. Mamang, tuh buka helmnya tuh. Ini tadi nonton konsernya, Jeketis. Pakai helm. Buka lagi, mau konser lagi, nonton dong. Iya, takut ada batu. Enggak ada, Mang. Masa 2016 masih ada tawuran, enggak ada. Mang, pitaknya banyak banget, Mang. Mang, pitaknya banyak banget, Mang. Buka dulu, Mang. Buka topenya, jangan aku takut-takutin. Itu mah udah asli, enggak pakai topeng, Mang, Mang. Udah asli. Mang, bentuknya begitu. Pitak banyak banget. Udah sembuh. Bukan pitak, itu mah rontong. Tinggal lima. Oh, gitu. Pikirin lagu. 16. Juppe. Saya. Juppe. Ada sumur di ladang. Boleh kita menumpang mandi. Kira-kira kamu sendirian aja. Pantunya kok emang. Kagak nyambung, Pera. Kagak nyambung, barusan. Pada intinya sih saya. Kalau pengen coba ngerayu, no masternya. Ayo dong, coba rayu. Ah, juppe. Saya sepana tau. Ayo dong, kangen dirayu. Coba, rayu dong. Dikocek-kocek, bolanya gol. Walaupun suasana becek, yang penting hatiku. Gol. Tawa aja lo. Yang mana? Yang penting hatiku pol. Oh, iya, iya. Oh, orang Thailand mau coba rayu? Pangka. Kampai. Ini kau lam naikat. Aku lam naikat. Aku suka padamu, katanya. Gitu. Yaudah, tulen saya mandi dulu. Oh, iya, iya. Karena saya tadi kan basah huyuk nih. Keringetan, semangat. Mama enggak, biasanya kalau ada perempuan langsung, Cuppe. Kau wanita, Cuppe. Kok enggak begitu? Biasanya begitu. Lahlah, nantilah kalau next time lah ya kita jalan-jalan. Mau enggak kalau kamu ke bawah? Apa? Aku ajak. Kemana? Aku bayang kau terbang Melayang Menikmati keindahan malam Sampai kau kan terlena Bila hari esok kan menjelang Tapi jangan Janganlah hubungan Keadaannya Mengingat-ingat semakin ceria Besar hatiku Bahagia Wah, wah, wah Bang, bang Pernah ngerasa malu enggak sama diri sendiri? Belum sih Belum Belum ya Bagus, Mang Next time Iya, iya Yang penting menyemangatilah Ya, next time lah Ya, mudah-mudahan Pada saat ini Saya bisa bergembira Iya, iya Saya In the morning till night Because I'm go to bathroom I can't I can't Because I'm Because I'm 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 Itu canibak. Belum mandi airgunya. Canibak? Oke ya. Oke ya. See you tomorrow. See you tomorrow. Hah? Hah? Pakahabah. Beruntuh. Silahkan Andre. Udah ada melodi disini sebentar lagi ritm mau dateng lah. Betul. Hari ini melodi tampilannya beda sekali yang biasa saya lihat. Dengan seperti dandanan apa namanya anak-anak SMA gitu ya. Iya. Kali ini bener-bener dewasa banget. Oh ya? Iya. Cocok gak? Cocok banget kamu dalam suasana apapun tetap menghangatkan hati kok. Bisa aja. Pake berenang disini lagi. Siapa? Ah. Juve sih manis ya. Lalet aja sampe nepelis ini. Aduh. Kalau mau berenang pake bikini. Tidak ada alat. Melodi. Ini katanya dengar-dengar JKT48 mau konser request hour JKT48. Iya betul. Itu kapan rencananya akan? Oleh tanggal 27 Februari. Oh itu tema konsernya tuh ada request hour tuh maksudnya apa? Jadi kan JKT48 itu udah banyak nih lagunya. Dari yang single terus dari yang apa namanya dari teater juga. Totalnya tuh ada sekitar 215 lagu. Oh banyak ya? Iya udah banyak. Terus nanti 30 lagu terbaik yang dipilih dari fans tuh akan ditampilkan di konser itu gitu. Oh jadi semua lagu-lagu yang hitsnya akan ditampilkan di situ nanti. Iya tapi itu di vote nya sama fans sendiri gitu. Jadi fans akan memilih lagu yang mereka suka. Jadi lagu-lagunya? Oh oke. Oke. Semua tim turun itu maksudnya JKT48 dari tahap pertama, kedua itu semua tuh? Iya dari generasi 1 sampe generasi apa ya sampe trainee gitu. Maksudnya dari yang generasi 1 sampe generasi trainee nya juga akan tampil gitu. Tapi tergantung vote dari fans nya juga. Hmm gitu oke oke oke. Nah Juppe sendiri kapan lagi mau bikin single? Hmm? Single lagi? Iya. Tahun ini sih menyelesaikan album dulu yang kedua. Oke. Abis itu ada lagi nanti ada project baru lagi. Hmm. Sama Cecepi sama yang lain-lain. Kita lagi ada project baru ada film semuanya. Ya harus lebih baik dari tahun 2015 lah. Harus lebih baik dari tahun 2015 ya. Nah ini mohon maaf ini pertanyaannya agak pribadi ya. Tapi kalo ga ditanyain nanti saya ga dipake lagi. Hahaha. Hahaha. Kalian ini udah punya cemelek. Cemelek apa belum? Cemelek apa tuh cemelek? Pacar, pacar. Oh pacar. Belum cariin dong. Ga usah cari-cari lah. Kenapa batuk Pak Ji? Dia yang muda dulu tanya. Coba yang muda dulu. Berarti kamu tua dong? Yang muda dulu iya. Aku dewasa. Aku dewasa. Aku yang tua berarti. Kalo JKD48 tuh ga boleh punya pacar Om Sule. Oh begitu? Iya. Kok bisa? Iya. Karena biar kita fokus sama JKD48 gitu. Iya. Terus biar ga marah ya buat tanya gitu katanya. Maksudnya kan kita juga. Apa ya? Maksudnya didukung tuh. Iya. Nanti pasti pada cemburu gitu. Pernyata yang mendukung kita gitu sama-sama nanti cemburu. Jadi kita tuh sebagai idol tuh jadi milik fans gitu. Jadi kita ga boleh punya pacar. Oke. Iya. Kalo Nabila Jikipret. Ini jelas berarti alasannya jelas ya. Tidak boleh itu sudah aturan ya. Iya. Nah kalo Juppe sini aturan dari mana ini? Saya ga ada aturan. Apa nunggu nyari lagi yang memain bola apa gimana? Gak. Udah engga. Udah capek di gocek ya? Udah capek. Ya kan dikejar-kejar. Udah sampe gol ditinggalin. Ngegolin ga malah ke gawang lain ya. Kamau pemain bola. Jadi engga gitu. Sekarang tuh lebih ke cari yang adem-adem aja lah. Yang santai yang lebih. Cari mendingan guru. Guru? Kalo kita lupa kita diajarin terus sama dia. Iya. Bener-bener ya. Iya kan. Guru apa ya? Terserah mau guru apa aja. Yang penting bisa ngajarin kamu lah gitu. Mau guru agama boleh. Guru SD boleh. Terserah lah. Mas. Kalo bicara masalah pacar iin sedih deh. Iin. 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 Namanya iin ya. Iin yunin si. Iin belum punya pacar. Di keluarga iin. Kalo belum 40 belum punya pacar. Belum boleh. Kalo belum 40 belum boleh. Jadi. Iin sedih banget. Makanya iin buat. Untuk menghilangkan kejenuhan gitu. Iin jadi pawang. Melody punya. Hewan gak di rumah? Enggak ada sih. Mbak punya. Pengen sih. Maksudnya pet gitu kan. Apa hewan peliharaan. Pengen tapi gak punya. Lagi gak punya. Lagi gak punya. Ada udah meninggal dinosaurus. Tapi tenang. Pindu Tokso juga berusaha membantu. Memberikan solusi pada orang-orang. Yang memiliki masalah. Seperti masalah percintaan. Nah. Sekarang waktunya. Ini solusi. Teng 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 teng. Aku berasa. Umurku 24 tahun. Aku mau nanya nih. Peminta solusi. Jadi gini. Di kantor aku. Ada dua orang. Yang berikut aku. Yang pertama. Ganteng. Ganteng. Tapi gak umuris. Ganteng gitu. Nah. Yang satu lagi. Dia gak ganteng. Tapi. Umuris. Nah. Menurut Kang Andre Kang Sulat. Atau binang tamu ITS nih. Aku harus pilih yang mana ya. Kasih. Oke. Itu dia. Dia ngomong apa. Saya gak ngerti. Ya. Tapi. Pilih. Pilih cowok ganteng. Tapi gak humoris. Atau humoris. Tapi gak ganteng. Ini ngeladaik saya nih. Coba. Silahkan. Nanti solusi dari saya terakhir. Kalau menurut Juppe. Mendingan ganteng. Gak humoris. Iya. Humoris. Tapi gak ganteng. Lebih pilih ganteng. Tapi gak humoris. Karena kita bisa ajarin. Lucu. Oh iya. Kalau Juppe udah lucu. Bisa ajarin. Bener. Karena sekarang gampang. Tinggal belajar-belajar aja. Lucu. Bener ya sekarang. Noh. Karena tadi kan cuma dari vokalis. Tiba-tiba lucu. Dia mah maksa aja. Oh maksa. Karena kalau dia terus di band. Dia gak laku. Turun naik. Nah kalau Melody. Aku kayaknya kebalikan dari Kak Juppe sih. Gak ganteng tapi humoris. Gak ganteng tapi humoris. Iya. Maksudnya saling melengkapi. Karena kan aku tuh. Susah banget nih. Kalau ngehumor susah banget. Kalau ngelucu tuh susah. Jadi kayaknya kalau dianya ngehumor tuh. Kayaknya bisa ngajarin gitu. Bisa ngelengkapin. Tuh. Wata-wata semuanya ya. Jadi gak perlu ganteng. Yang penting humoris. Ya. Sudah ya. Oke. Nah ini bagi kalian yang punya masalah. Dan ingin berbagi dengan kita. Boleh kirim video kalian. Dengan video high quality. Dan mention ke at ini understore talkshow. Dengan hashtag solusi ini talkshow. Ya. Oke. Tapi jangan terlalu berharap solusinya. Karena belum tentu ya. Kalau menurut saya sih. Mendingan pilih yang ganteng. Tapi humoris. Ya. Daripada jelek. Humoris. Seperti saya. Eh tapi laku juga saya ya. Ya 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 ya. Oke. Akan ada apa lagi di ini talkshow. Nanti disini aja. . Terima kasih.